Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dalam keadaan di masjid Mekah Di orang-orang bagi banyak sholat Seperti itu, di masjid bagi orang-orang ada tawaf Itu tawaf sebanyak tujuh kali Alhamdulillah saya ini ada di depan atau lurus dengan pintu masuknya kak Itu pintu kakaknya, kemudian di sebelah itu ada hajar aswat yang dijaga oleh askar-askar Dan di sebelah sana ada rukun nyamani yang sebelah sana Seperti ini Tadi orang-orang pada tawaf di bawah para jamaah muslim, muslimat, bagi berjamaah di bawah Tawaf Setelah tawaf mereka akan sebanyak tujuh kali Mereka nanti akan masuk ke safah marwah di sana Sebanyak tujuh kali juga seperti itu Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Saya maaf dari segala negara berkumpul di sini Tadi saya ketemu dari orang Jordania Orang Malaysia Tadi orang Kelantan Ini kalau yang di bawah itu Yang tawaf di bawah itu adalah yang belum melaksanakan umrah Jadi kalau belum melaksanakan umrah Memakai baju ikhrom Seperti itu di bawah semua memakai baju ikhrom Khusus untuk yang belum umrah Sedangkan kalau yang di atas yang lagi tawaf ini adalah orang-orang yang sudah melaksanakan umrah Jadi ini mereka sudah tawaf Jadi bebas menggunakan baju yang bisa dipakai Seperti itu Tapi kalau yang di bawah wajib menggunakan ikhrom Dan mengambil mikot Seperti saya Sekarang sudah selesai mengambil mikot di Bir Ali di kota Madinah Seperti itu Sudah selesai kemarin Alhamdulillah Alhamdulillah saya menyelesaikan umrahnya kemarin tepat jam 3 Mulai dari jam 10 sampai jam 3 subuh Jam 3 subuh saya selesai untuk melaksanakan yaitu tawaf sa'i Sebelumnya dari di Madinah Perjalanan 5 sampai 6 jam sampai ke Mekah Dan sampai Mekah kita langsung tawaf Habis itu tawaf mengenirik ikh abad sebanyak 7 kali Memulai dari stat Ada seperti statnya disini Sebanyak 7 kali Dan setelah itu Setelah kita melaksanakan tawaf Kita langsung menuju Nah itu yang arah ke sana itu langsung menuju ke Sava Marwah Nah di Sava Marwah itu kita harus 7 kali Dari statnya Dari Sava kemudian ke Marwah Dari Marwah ke Sava sebanyak 7 kali Hitungannya seperti itu Kalau kita di bawah kemungkinan bisa tawafnya itu setengah jam ya sudah selesai kalau tawaf di bawah Tetapi kalau kita tawaf di atas Ya kan tawaf di atas Itu Satu jam baru selesai tawafnya Karena agak lebar ya tempatnya Seperti itu Karena Karena kita sudah ada di tingkat 2 Seperti itu Yang tawaf nantai 2 Seperti itu Alhamdulillah Alhamdulillah Wa dikmatillah Wa syukur onillah Tahu la wala kuwata illa wala bim Sebelumnya kita minum air jam-jam dulu ya Ini air jam-jam Di setiap sudut Dari Masjidin Haram Itu ada Jadi Di setiap sudut Seperti itu Alhamdulillah ya Alhamdulillah Kota terindah Masjid terindah Menurut saya Itu Masjid Haram Alhamdulillah Kalau kita penjadikan doa disini Insyaallah akan di ijabah oleh Allah Subhanallah Ini teman-teman Dari negara-negara lain Yang melaksanakan tawaf Seperti itu Alhamdulillah 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 Seperti itu Karena akan tawaf Dan ada yang sholat Seperti itu Yang disana itu adalah Biasanya yang muncul ya Seperti itu Ini orang-orang pada lagi Ada pergantian samsung Alhamdulillah 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 Wa nikmatillah Wa syukranillah Lahulawala kuwata illah Dillahil aliyah Alhamdulillah Alhamdulillah Ambat Kita berkenan Kita datang ke Baitu Maramu Allah Berkenan Rahmat Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi seperti itu ya Perangkaian Kita melaksanakan Umrah Di masalah Sekarang Kita dibatasi Untuk melaksanakan Untuknya Bukan dibatasi Memang Kalau sudah melaksanakan Umrah Ya sudah Kita Kalau sudah melaksanakan Umrah Kalau kemarin Belum melaksanakan Umrah Saya harus Pakai Baju Baju Yaitu Dari tempat Mikot Yang seperti itu Sekarang Saya sudah selesai Dan saya boleh Memakai baju Biasa lagi Seperti itu Kalau mau Tahu perjalanannya Dan mikot Bisa di cek Di video saya Sebelumnya Atau Waktu tawaf Ada juga Waktu Dari Sa'i Dari Safaf Ke Marwah Juga Ada juga Bisa dilihat Seperti itu Video-video Ya Untuk semua Teman-teman Semoga Bisa Segera Kebaik Tullah Kita harus Berdekat Kalau kita sudah Punya niat Untuk melaksanakan Umrah Insya Allah Kita dipermudah Ya kan Sembanyak pun Kita harus berjaya Atas kuasa Allah S.W.T Pasti kita Diberi Kelajaran Ketika kita Sudah Berniat Untuk melaksanakan Haji Atau Umrah Dengan Misalnya kita Mendaftar Insya Allah Kita Diberikan Kelajaran Untuk mencari Rezekinya Seperti itu Ya kan Ayo Supaya Mau gelah Ini Kalau yang gelah Ini Itu adalah Saya digunakan Madinah Pada waktu itu Sedangkan Kalau yang Gelah ini Digunakan Untuk Di Mekah Seperti itu Untuk apa Untuk makan Teman-teman Dan untuk Masuk Kalau Waktu kemarin Saya kena Waktu itu Karantina Sebanyak Di Madinah Jadi Kalau kita Belum memiliki Gelang ini Yang Kita Tidak Boleh Keluar Dari Hotel Seperti itu Alhamdulillah 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 Mungkin Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Nanti Next Selanjutnya Kita Teman-teman Sahabat Semua Ayo Maksanakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati